Hari ini hari Senin tanggal 17 November tahun 2014 adalah peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria seorang biarawati. Elizabeth adalah Putri Raja Hungaria yang lahir tahun 1207 dan ia adalah mempelai yang sangat cantik dan hidup rukun dengan sang suaminya Lois dan ia dianugerai tiga orang anak dan ia hidup bahagia bersama dengan suaminya selama enam tahun. Namun kemudian suaminya meninggal walaupun ia waktu itu adalah perempuan yang cantik tetapi ia memutuskan untuk tidak menikah lagi dan mempersembahkan sisa hidupnya mengikuti panggilan Tuhan sesuai dengan semangat Santo Franciscus dari Asisi. Seumur hidupnya di kemudian hari ia mempersembahkan dirinya untuk pelayanan Tuhan. Itu sekedar beberapa catatan dari Santa Elizabeth dari Hungaria. lalu bacaan Injil hari ini menyajikan Yesus yang bertemu dengan orang buta dalam perjalanannya di Yeriko. Orang buta dan sekaligus pengemis ini seringkali di beberapa tempat selain dikatakan sebagai Bartimius namun dalam Injil Lukas tidak disebutkan namanya. Yang menarik para saudara yang terkasih orang buta ini penasaran dengan suara ribut-ribut dan ia mempertanyakan ada apa dan orang-orang menjawabnya Yesus orang Nasaret sedang lewat. Kemudian ia mengungkapkan seruan imannya Yesus anak Daud kasihanilah aku dan ia terus mendengungkan itu. Dari sebutan ini ditangkap bahwa orang buta ini menangkap bahwa dalam diri Yesus adalah muncul janji Allah yang tergenapi. Bahwa Allah akan memberikan dari keturunan Daud seorang penyelamat. Ungkapan si pengemis ini seruannya menunjukkan kepercayaannya akan janji Allah ini tergenapi dalam diri Yesus. Dengan kata lain ia adalah orang yang sungguh mengimani Allah. Bahkan seruan tadi tidak lain adalah seruan iman seruan akan keyakinannya sendiri. Ceritan hatinya ini ternyata sungguh luar biasa. Walaupun semua orang menghalang-halanginya memintanya untuk diam tetapi ia terus mengungkapkan ceritan iman dan hatinya ini. Dan akhirnya para saudara yang terkasih ungkapan imannya ini mampu menghentikan langkah Yesus yang saat itu sedang berjalan. Bukan hanya itu. Ungkapan imannya ini pun juga mampu mengalirkan rahmat Allah melalui Yesus ke dalam dirinya. Sehingga ia memperoleh keselamatan ia mampu kembali melihat dunia. Sehingga ia mampu menatap masa depannya. Di sini para saudara yang terkasih Yesus ditampilkan sebagai pribadi yang sungguh-sungguh membawa harapan. Sungguh-sungguh membawa membuka kesempatan bagi kita untuk melihat masa depan. Sarat yang dibutuhkan tidak lain adalah sikap iman seperti yang dimiliki oleh orang buta ini. Saudara-saudari yang terkasih Yesus akan membuka masa depan kita. Yesus akan senantiasa menunjukkan jalan hidup kita. Yesus akan memberikan rahmat dan mengalirkannya di dalam diri kita. Tetapi pertanyaannya apakah kita memiliki iman seperti yang dimiliki oleh orang buta di Jericho ini? Semoga para saudara yang terkasih kita belajar dari si buta ini di dalam mengimani Allah. Sehingga rahmat Allah juga menyembuhkan kita dari luka-luka kehidupan dan juga mengalirkan rahmat Allah dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati.